Bab 556 Rencana Lanswanyu, namun, jika Anda semua adalah teman sekelas Anda sendiri di kapal perang Anda sendiri, jangan katakan bahwa kemampuan pribadi teman sekelas ini jauh melebihi orang biasa. Hubungan antara semua orang sangat tidak biasa. Sekarang kelas 1 mereka seperti keseluruhan, seperti tim, kelas eksperimen Akademi Shrek. Meskipun apa yang akan mereka kendalikan di masa depan hanyalah kapal perang kecil, mereka juga akan memiliki efektivitas pertempuran yang cukup kuat, yang pasti seperti yang diharapkan Akademi, seberapa kuat kapal perang kecil bukanlah pertanyaan yang perlu dia pertimbangkan. Jika Anda dan teman sekelas Anda cukup kuat, Akademi dan Sekte Tang pasti akan menyelesaikan masalah ini untuk mereka. Karena itu, Lanswanyu punya ide baru, armor pertempuran satu karakter dapat langsung dibuat dari logam langka biasa untuk menuliskan lingkaran sihir. Tidak terlalu sulit untuk membuatnya. Namun, baju besi pertempuran dua karakter berbeda, baju besi pertempuran dua karakter harus diintegrasikan ke dalamnya. Oleh karena itu, jika armor pertempuran satu karakter itu biasa saja, maka ketika datang ke armor pertempuran karakter kedua, semuanya harus dimulai lagi dan beradaptasi lagi. Oleh karena itu, untuk siswa Akademi Shrek, mereka harus menggunakan Thousand Forget Metal untuk membuat armor pertempuran satu kata mereka sendiri, untuk memastikan bahwa armor pertempuran satu kata hanya perlu berevolusi menjadi armor pertempuran dua kata di masa depan daripada membuatnya kembali. Ini menghemat sumber daya dan waktu, ribuan logam tempaan bukan hanya soal harga, kuncinya juga langka. Harga di dalam Akademi adalah sebagian kecil dari harga di luar itu, jadi secara alami yang terbaik adalah membeli di Akademi. Namun, Thousand Forging Metal selalu menjadi barang langka, apalagi Thousand Forging First Grade. The Forging Club selalu menjadi masyarakat terkecil. Secara alami, sangat sedikit siswa yang dapat mempraktikannya. Dan setiap orang harus berlatih dan bekerja keras untuk memperbaiki diri. Siapa yang akan memiliki lebih banyak waktu untuk menempa? Oleh karena itu, jika ingin membuat baju perang dengan logam seribu tempa, ditakdirkan hanya sedikit orang yang dapat melakukannya di halaman luar. Lansuanyu bahkan telah mendengar bahwa setelah memasuki halaman dalam, beberapa senior membuat ulang set lengkap baju besi perang mereka sendiri untuk memuaskan pengejaran mereka akan kekuatan baju besi perang, produk yang dipalsukan ribuan, ini yang terbaik untuk baju besi perang satu kata. Bagaimana untuk lebih memperkuat kohesi dan bagaimana memperkuat pengakuan siswa terhadap diri mereka sendiri? Lansuanyu memikirkan cara yang baik, yaitu berhutang uang. Ya, mereka berhutang uang untuk logam langka yang mereka panen di ujian akhir terakhir kali, cukup untuk membuat baju perang satu kata untuk seluruh kelas satu, dan mereka masih mempertimbangkan ribuan penempaan. Di bawah premis tingkat keberhasilan Yipin, tetapi Lansuanyu tidak membuka shantang, dia tidak bisa memberikan ini kepada teman sekelasnya. Menuai tanpa imbalan tidak akan dihargai, tetapi akan membentuk kelembaman. Jadi, dia memikirkan cara. Logam dari kelas satu kianjin akan diberikan kepada Anda sendiri, tetapi Anda harus membelinya dengan harga pasar perguruan tinggi. Tentu bukan dengan uang, tapi dengan lencana. Apa yang harus dilakukan jika tidak ada lencana? Bayar kreditnya perlahan, ketika semua orang berhutang padanya lencana, batuk, akankah ada suara kedua di kelas satu? Ini adalah konspirasi total, konspirasi yang tidak bisa ditolak oleh para siswa. Tentu saja, tidak ada yang akan menolak hal sebaik itu, namun, ada prasyarat untuk ini, premisnya adalah tingkat keberhasilannya dari 1000 Forging One Grade harus lebih tinggi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menempa ribuan logam kelas satu yang ditempa ribuan dalam hidupnya untuk membuat baju perang untuk semua orang? Oleh karena itu, dia telah berlatih keras akhir-akhir ini. Di sisi lain, manfaat kekuatan mental juga tercermin dalam tempah. Kekuatan mental yang kuat memungkinkannya untuk lebih jelas merasakan perubahan logam selama menempa. Selain itu, Lan Suanyu menemukan melalui eksperimen bahwa dalam proses penempaan, ketika dia mengintegrasikan kekuatan garis keturunannya sendiri ke dalam penempaan sampai batas tertentu. Maka tingkat keberhasilan kelas satu kian Forging tidak hanya akan lebih tinggi, tetapi juga logam yang ditempa akan menjadi lebih tinggi. Akan ada sedikit aura darahnya sendiri. Dengan cara ini, kualitas metal 1000 Forging First Grade ini akan menjadi lebih tinggi. Eksperimen Lan Suanyu pertama kali digunakan pada Liu Feng. Dia menciptakan sepotong logam kelas 1000 yang ditempa dengan kekuatan darah, dan kemudian membiarkan Liu Feng membuat baju perang. Setelah mencoba, Liu Feng memberitahunya bahwa baju besi pertempuran ini memiliki dorongan langsung ke Liu Feng karena aura darahnya, dan itu tidak dihitung dalam baju besi perang itu sendiri. Bahkan dia bisa merasakan spiritualitas dari perlengkapan perang. Terutama Liu Feng sendiri adalah garis keturunan dari Raja Naga Putih, dan efeknya sangat bagus di bawah aura garis keturunan Lan Suanyu, penemuan ini membuat keyakinan Lan Suanyu semakin kokoh. Terutama ketika garis keturunan Dewa Naganya meningkat setelah perjalanan ke bintang penyihir ini, tentunya, masih butuh waktu lama untuk menempa ribuan logam kelas 1, ia berencana menyelesaikannya tahun depan. Bahkan sebelum lulus kelas 2, penempaan itu membosankan, tetapi bagi para ahli penempaan yang menyadari keindahan tempa, itu tidak begitu membosankan, sama seperti Lan Suanyu, dia kini telah mencapai titik di mana dia dapat dengan jelas merasakan perubahan emosional dari logam selama proses penempaan. Sepertinya itu adalah komunikasi antara dirinya dan logam tersebut. Perasaan ini membuatnya merasa sangat nyaman dan nyaman. Nikmati, berkali-kali, ketika dia keluar dari klub tempa, langit di luar sudah gelap, hari sudah malam. Cafetaria tutup, tidak mungkin, hanya bisa meminum sedikit air Danau Poseidon yang mengandung buah-buahan yang tak ada habisnya untuk mengisi kembali energi yang dibutuhkan diri sendiri. Kemudian saya kembali dan langsung bermeditasi. Saat ini, tingkat keberhasilan penempaan seribu kelas 1 Lan Suanyu mendekati 20%. Dia memutuskan untuk mengumumkan hal ini kepada teman sekelasnya secepat mungkin, sehingga setiap orang dapat menghemat waktu sebanyak mungkin untuk memikirkan tentang masalah baju besi perang. Dan fokus pada peningkatan tingkat kultivasi mereka sendiri, menerobos ke tingkat berikutnya sesegera mungkin, menunggu seluruh kelas 1 digabungkan dengan roh yang mereka peroleh dari bintang peri, Lan Suanyu percaya bahwa akan ada transformasi di kelas 1. Pada saat itu, mereka mungkin benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang kelas lain di halaman luar. Setelah hari-hari istirahat ini, Lan Suanyu merasa bahwa mengambil Tian Xi Guo akan menjadi agenda. Kecuali dia bisa makan dua lagi, buah kaisar memiliki sembilan tersisa. Dia juga memikirkan dengan cermat tentang pembagian sembilan buah kaisar. Bai Xiu Xiu, Lan Mengkin, Liu Feng, Qian Lei, Tang Yu Ge dan Yuan Enhuihui tidak diragukan lagi adalah satu untuk masing-masing. Yang pertama memiliki efek terbaik, tetapi Lan Suanyu belum mencoba dua yang terakhir, tinggal tiga lagi, dia berpikir tentang pertanyaan apakah akan memberikan ketiganya kepada siswa lain. Jangan berikan. Bahkan tidak kepada mitra lagi, alasannya sangat sederhana, jangan menderita kekurangan dan ketidakrataan. Terlebih lagi, mengambil Tian Xi Guo membutuhkan waktu lama untuk berkultivasi di Danau Haisen. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, pasti ada banyak lencana yang perlu dikonsumsi, dan siswa biasa tidak dapat mendukungnya. Apa yang harus dilakukan dengan tiga buah kaisar yang tersisa sangat sederhana, jual ke Akademi, Lan Suanyu yakin bahwa tidak akan menolak dan akan memberikan harga yang tinggi. Perguruan tinggi memiliki sumber daya yang melimpah, dan pusat pertukaran di halaman luar dapat menukar begitu banyak hal baik, jadi pasti ada lebih banyak hal baik di halaman dalam. Ini adalah akumulasi dari puluhan ribu tahun. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk menyimpan lebih banyak lencana. Saya hanya tidak tahu berapa banyak uang yang bisa dijual buah kaisar di Akademi, Lan Suanyu sudah punya ide, masalah ini harus diselesaikan secara tertib, dan perintah tidak boleh kacau. Itu harus dijual dulu baru diintegrasikan. Hal-hal berharga. Jika Akademi mengetahui bahwa dia memiliki begitu banyak buah kaisar, mungkin itu tidak ada artinya. Tiga, haruskah Anda melelang satu koin emas? Itu pasti koin emas astronomis. Keuntungan pergi ke bintang perikali ini benar-benar terlalu besar. Pikiran kacau di benaknya berangsur-angsur memudar, dan Lan Suanyu akhirnya memasuki keadaan meditasi. Ketika Lan Suanyu datang ke kelas lebih awal keesokan paginya, dia menemukan bahwa sebagian besar teman sekelasnya telah pulih. Hanya Ding Suohan yang masih lesu. Pengalaman kemarin memang sedikit kejam baginya. Old Ding, apa yang kamu makan pagi ini? Bing Tian Liang mendatangi Ding Suohan sambil tersenyum dan menepuk pundaknya. Wajah Ding Suohan tiba-tiba menjadi pucat, dan ketika dia berpikir untuk makan, dia akan memikirkan muntahannya kemarin. Faktanya, dari tadi malam sampai sekarang. Dia belum makan sama sekali. Pergi, bab 557 hidup pemimpin pasukan, Bing Tian Liang tertawa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bahkan, Anda harus bangga karenanya. Mendengarkan monitor, Anda telah mencoba penerbangan 10 ribu teratas. Perasaan itu pasti sangat luar biasa. Bagaimanapun, saya belum memiliki keberanian. Kamu benar-benar luar biasa. Bing Tian Liang, tolong banggalah. Tunggu, jangan biarkan aku menemukan kesempatan, senandung. Kata Ding Suohan kesal. Bing Tian Liang meringkuk mulutnya, begitu, beberapa orang bahkan mungkin tidak punya nyali untuk terus menjadi pilot pesawat tempur antar bintang. Ding Suohan berkata dengan jijik, itu kamu. Kakak akan memberitahumu sore ini. Frustrasi. Bos, saya masih di sini siang ini. Ini masih 10 ribu. Saya tidak percaya saya dan saya muntah. Tapi bisakah Anda memberitahu guru bahwa jika saya muntah lagi, tidak apa-apa. Jika menyangkut denda, Ding Suohan ada kedutan di hati saya, yang sangat menyakitkan. Lan Suanyu memandangnya dengan heran, tapi dia tidak menyangka orang ini sedikit keras kepala. Saya muntah seperti itu kemarin, datang hari ini. Dia meminta ini secara inisiatif, 10 ribu teratas. Oke, izinkan saya memberitahu guru. Lan Suanyu benar-benar mendukung teman sekelas yang memiliki niat kuat. Ding Suohan menoleh ke Bing Tian Liang dengan wajah menantang, apakah kamu berani? 10.000 teratas. Aku muntah dan itu sangat menjijikkan. Tapi, berani kamu. Kamu bahkan tidak punya nyali untuk mencoba. Tinggalkan aku sendiri. Ini merusak pemandangan. Jangan bicara dengan pengecut. Setelah berbicara, dia menoleh dan berbaring di atas meja. Kamu bilang aku tidak berani? Kenapa aku tidak berani? Sudah ku bilang aku baru saja muntah kemarin. Ketuargu, aku datang ke 10.000 orang hari ini. Aku masih tidak percaya. Aku yakin aku tidak menyukai seseorang. Hidangan, Lan Suanyu memandang Ding Suohan dan kemudian pada Bing Tian Liang. Terutama ketika dia melihat wajah sukses Ding Suohan, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Perusahaan apa? Orang ini akan menarik orang ke dalam air. Lao Bing Yang Malang Yang didorong oleh orang lain untuk sukses. Tidak menemukan bahwa Ding Suohan cukup hitam, Lan Suanyu berjalan ke depan kelas. Saat ini bukan waktunya untuk masuk kelas, tapi semua orang sudah ada di sana. Dia bertepuk tangan dan membuat suara, letupan, letusan, menarik perhatian semua orang padanya, sementara guru Xiao tidak ada di sini. Saya memiliki sesuatu untuk diumumkan. Jika Anda tertarik, Anda dapat berpartisipasi. Tidak masalah jika Anda tidak tertarik, kata-katanya segera menarik perhatian semua orang. Siapakah Lan Suanyu? Hal yang paling menakutkan tentang dia adalah bahwa sejak dia mulai di Akademi Shrek, dia telah menciptakan keajaiban, mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan dengan basis kultivasi terendah, dia telah menjadi pemimpin pasukan yang layak di kelas 1. Dengan mengorbankan jiwanya sendiri untuk teman-temannya, untuk kesejahteraan setiap orang, sehingga setiap orang memiliki jiwanya yang sebenarnya, ini membuatnya tidak lebih baik prestise di kelas 1. Apa yang dia katakan pasti bagus, bagaimanapun, Ding Zuohan dan Bing Tianliang telah mengambil keputusan. Tidak peduli apa, mereka harus berpartisipasi. Ikuti Lan Suanyu untuk makan daging, inilah kebenaran abadi. Lan Suanyu berkata, pilihan karir wakil saya adalah menempa. Baru-baru ini penempaan telah membuat beberapa kemajuan dan memperoleh beberapa pengalaman. Semua orang tahu bahwa dalam lebih dari satu tahun ke depan. Salah satu tugas terpenting adalah membuat kata. Baju besi perang. Sebelum lulus dari kelas 2, setiap orang harus memiliki baju besi perang 1 kata mereka sendiri. Ini adalah aturan Kaku Akademi. Jadi, saya pikir semua orang akan mengerahkan banyak energi untuk itu. Setelah mencoba terus-menerus, saya menemukan diri saya sendiri kekuatan penempaan tidak buruk. Anggota tim kami telah ditentukan sejauh ini, serta armor pertempuran 1 kata dari Bing Tian Liang, Lin Dong Hui, dan Yu Tian. Semua penempaan logam langka adalah milik saya. Tapi saya memikirkannya dengan hati-hati. Karena setiap orang adalah teman sekelas, dan kami adalah kelas eksperimental yang belum pernah terjadi sebelumnya di Akademi Luar. Saya dapat membukanya untuk kalian masing-masing. Jika Anda membutuhkannya, saya dapat menempa Anda logam langka yang dibutuhkan untuk baju besi pertempuran 1 kata, dan logam langka saya memiliki yang sudah jadi di sini, yang saya dapatkan terakhir kali untuk ujian akhir. Kualitas pasti sangat tinggi di antara logam langka. Saya akan menjualnya kepada semua orang dengan harga pasar, dan mereka yang tertarik dapat berpartisipasi. Jika Anda tidak tertarik, Anda dapat terus membuatnya sendiri. Armor Pertempuran 1 kata Begitu kata-kata itu keluar, seluruh kelas sedikit tertegun. Bisakah satu orang membuat logam langka untuk membuat baju perang untuk satu kelas? Benar-benar pemimpin regu yang tak kenal takut? Bukankah dia takut membuang-buang waktu dan pelatihan? Lansuanyu benar-benar tidak takut, alasannya sangat sederhana. Selama proses penempaan, kekuatan garis keturunan, kekuatan jiwa, dan kekuatan kontrolnya sendiri akan dijalankan, yang dapat dianggap sebagai kultivasi sampai batas tertentu. Meskipun bukan budidaya kekuatan jiwa murni seperti meditasi, ini masih membantu kemampuan secara keseluruhan. Terlebih lagi, tingkat keberhasilan tempaannya benar-benar melebihi kognisi semua orang, pemimpin regu, berapa biayanya? Seorang teman sekelas mau tidak mau bertanya, Lansuanyu berkata, seperangkat tiga lencana ungu. Harga seragam dan standar. Tidak ada tawar-menawar, tiga lencana ungu. Begitu ucapan ini keluar, seluruh kelas menjadi gempar. Harga ini terlalu mahal. Biasanya, bahkan membeli logam langka, menempa dan membuat ulang, semua biaya bertambah, lencana ungu sudah cukup. Tiga, tiga kali lebih mahal, monitornya agak gelap. Apakah untuk menghasilkan uang dari kita, saat ini, Ding Suohan sudah mengangkat tangannya, pemimpin regu, saya akan berpartisipasi. Saya membutuhkannya. Saya tidak memiliki tiga lencana ungu sekarang, tetapi saya akan bekerja keras untuk mendapatkannya. Lansuanyu menganggup, seperti pujian semacam ini. Saudara-saudara, saya tekankan dua poin. Saya tahu bahwa sulit bagi setiap orang untuk membayar tiga lencana ungu saat ini, dan tentunya tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, Anda dapat membayar secara kredit tanpa bunga. Ini adalah poin pertama. Poin kedua ya, semua penempaan logam dijamin kualitas penempaan kelas satu. Sejak Suohan telah mendaftar, Anda akan berada di peringkat di belakang tiga laubing. Anda dapat kembali dan memikirkannya, dan Anda tidak akan pernah memaksanya. Setelah mengatakan ini, dia baru saja kembali. Tiba di kursinya, apa-apa? Mata para siswa sekarang membelalak, bukan? Satu di antara, seratus penempaan dapat membuat baju besi perang, seribu penempaan dapat diintegrasikan ke dalam diri sendiri. Seribu penempaan satu produk, ini adalah yang terbaik dari baju besi pertempuran satu kata. Bahkan jika itu adalah penempaan roh yang lebih tinggi. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk bergabung. Kian Duan Yipin jelas merupakan pilihan terbaik. Saya menyebutkan satu set lencana tingkat ungu. Dalam kasus Kian Huan biasa, dapatkah Kian Huan biasa dibandingkan dengan Kian Huan kelas satu? Terlebih lagi, mereka mengingat dengan jelas logam langka apa yang mereka bawa kembali. Ada Mitril. Ada jenis lain yang sangat langka dan berharga. Jenis logam ini dibuat dengan satu tingkat. Harga ini? Tiga lencana ungu, murah. Pasti tidak mahal. Terlebih lagi, uang tidak bisa membelinya. Belum lagi Anda bisa meminjam pinjaman tanpa bunga, hidup pemimpin regu. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan lansuanyu dikelilingi oleh teman-teman sekelasnya di saat berikutnya. Seputar pendaftaran, Bukankah Ding Zohan pernah menduduki peringkat pertama? Pertama datang pertama dilayani. Tempa butuh waktu, kalau bisa lebih awal, pasti lebih awal. Ada pun uang hutangnya. Bukankah itu hanya tiga lencana ungu? Saya tidak mampu sekarang, saya selalu dapat menghasilkan cukup ketika saya lulus dari sekolah luar. Lagi pula tidak ada bunga. Ini jelas merupakan keuntungan besar. Oleh karena itu, ketika Xiaoki masuk ke kelas, dia menemukan bahwa seluruh kelas sedang mendidih. Tidak ada yang peduli tentang dia sebagai guru. Semua orang mengelilingi lansuanyu dengan suara yang paling menyanjung dan mengatakan sesuatu, setelah Xiaoki memanggil Liu Feng untuk menanyakan situasinya. Dia tidak bisa menahan nafas. Apakah lansuanyu ini gila? Apakah dia tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun logam langka dari baju besi perang untuk lebih dari 30 orang? Terlebih lagi, ini adalah logam langka dari 1000 4G First Grade. Xuanyu seharusnya sudah menjadi pemalsu tingkat 4. Dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Guru, saya percaya padanya, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak pasti. Selain itu, para siswa mungkin tidak tahu bahwa logam langka yang dipalsukannya sebanding dengan yang lain. Itu tidak sama. Ada juga darah dan nafasnya yang meningkat banyak. Saya pikir ini sangat berharga. Liu Feng tidak pernah menambahkan minyak apapun ke dalam kata-katanya. Tetapi justru karena ini, ketika Xiaoki mendengar apa yang dia katakan, dia bahkan lebih terkejut dan bahkan iri. Ribuan produk tempa dengan bahan tambahan, Xiaoki juga orang yang pintar. Setelah berpikir sejenak, dia samar-samar mengerti bahwa lansuanyu adalah anggota kelas eksperimen Star Wars. Yang pertama adalah membuat setiap orang lebih kuat, dan yang lainnya adalah menjadi lebih bersatu. Namun, ini membutuhkan terlalu banyak waktu untuk dirinya sendiri. Anak ini sangat bagus. Meski terkadang sedikit licik, Xiaoki harus mengakui bahwa dia tergerak oleh perilaku lansuanyu. Benar-benar terharu, budidaya kekuatan jiwa lansuanyu pada awalnya adalah yang terendah di kelasnya. Meskipun sekarang dia adalah pemimpin regu, meskipun potensinya sangat tinggi, dia masih membutuhkan waktu untuk berkultivasi. Dan usia 12 hingga 18 tahun adalah usia emas bagi para master jiwa untuk berkultivasi. Dia rela membuang begitu banyak waktu untuk menempat teman-teman sekelasnya, tidak, tidak mungkin seperti ini. Kelas eksperimental Star Wars diusulkan oleh Akademi. Pinjaman tanpa bunga shuanyu mungkin tidak bisa mendapatkan lencana kembali dalam beberapa tahun. Sebagai guru kelas, Anda harus memperjuangkan kesejahteraan siswanya. Ini harus didukung oleh pihak perguruan tinggi, Xiaoqi sudah mengambil keputusan setelah kelas selesai hari ini. Dia akan menemui dekan Ying Luohong, menceritakan masalahnya, dan melihat bagaimana Akademi dapat memberikan kompensasi kepada lansuanyu. Dia hanya seorang pelajar, secara alami, lansuanyu tidak tahu apa yang dipikirkan Xiaoqi. Dia mendaftarkan pendaftaran untuk teman sekelasnya dan berpikir dengan gembira. Hebat! Seluruh kelas satu akan menjadi iklan langsungnya sendiri. Segera, seluruh halaman luar akan tahu bahwa itu bisa menempa kelas seribu tempa. Dan itu juga logam kelas satu khusus seribu tempa, berapa penjualan secara eksternal? Saya tidak melakukan bisnis ini sendiri, kecuali pinjaman tanpa bunga untuk teman sekelas saya. Tetapi perguruan tinggi tersebut tampaknya memiliki bisnis pinjaman. Satu set lima lencana ungu, satu set baju besi perang satu kata, logam langka seribu tempa tidak mahal. Mereka juga perlu menyediakan logam, berapa banyak uang yang dapat saya hemat ketika saya lulus dari sekolah luar. Sangat mengharapkan sesuatu. Hehehe, dia sama sekali tidak khawatir tentang kekuatan penempaannya, saat dia berbalik dan menggabungkan dua buah kaisar. Umumnya jual logam tempa, jual buah kaisar, plus tabungan asli. Lan Suanyu sekarang merasa sangat percaya diri. Di seluruh halaman luar, saya khawatir saya orang terkaya, bab 558, batas 0 tahun, danau Poseidon di bawah tirai malam masih begitu indah, pohon abadi yang sangat besar itu seperti mercusuar. Memancarkan cahaya hijau redup yang menyinari danau, memberikan keindahan yang kabur bagi orang-orang. Melihatnya, Anda secara alami akan merasa tenang, Lan Suanyu, Bai Xiu Xiu, Lan Mengkin, Liu Feng, Tang Yu Ge, dan Yuan Enhuihui semuanya berdiri di tepi danau Poseidon. Dan di danau, mereka juga melihat sosok yang dikenalnya, bukankah hanya Qian Lei yang tidak melihatnya selama berhari-hari? Sebagian besar tubuh Qian Lei terbenam dalam air danau Poseidon, hanya kepalanya yang terbuka, matanya tertutup, dan dia terbenam dalam keadaan meditasi. Saya belum pernah melihatnya selama periode waktu ini, apalagi Fatih Qian, dia benar-benar lebih kurus, tapi dia jelas lebih kuat. Dari pria gemuk murni menjadi gemuk dan kuat. Kulitnya berwarna perunggu dengan kilau logam yang samar. Sebelum dia menyadarinya, dia sepertinya berubah dari remaja menjadi remaja, dan temperamennya sepertinya telah banyak berubah, Tang Yu berkata, pria gemuk ini telah berkultivasi di sini untuk waktu yang lama. Tubuhnya hampir seperti lubang tanpa dasar. Meskipun energi kehidupan yang Anda serap tidak sebanyak yang Anda serap setiap hari, dia dapat terus menyerapnya. Tampaknya guru membangunkannya. Orangutan kecil ini benar-benar spesies asing yang luar biasa di zaman kuno, Qian Lei dapat berkultivasi di sini, tentu saja karena uang yang dimenangkannya terakhir kali. Begitu banyak lencana ungu, cukup untuk mendukungnya berkultivasi di sini untuk waktu yang lama. Selain itu, menyikat wajah Lansuanyu masih sedikit berguna di sekolah kehidupan, dan dia telah berlatih lama di Danau Dewa Laut untuk mendapatkan diskon, namun meski begitu, Qian Lei telah mengumpulkan lebih dari 30 lencana ungu sejak dia berkultivasi di sini. Lansuanyu tidak pernah berlatih semewah ini. Intinya, dia tidak bisa menyerap energi kehidupan di sini sepanjang waktu. Tapi Qian Lei melakukannya, yang menunjukkan betapa besar permintaan energi kehidupan untuk Gold Beamon, ketika Lansuanyu baru saja memeriksa Qian Lei, tangannya yang tertekan sedikit gemetar. Dan ada 30 lencana ungu. Meskipun itu adalah Wang Fatih sendiri, dia juga merasa tertekan untuknya. Saya tidak tahu bagaimana perasaan pria gendut itu setelah dia bangun dan tahu bahwa dia telah menghabiskan begitu banyak uang. Suanyu, anakmu mengatakan yang sebenarnya padaku. Apakah kalian akan terus terbangun dalam latihan ini seperti dia? Maka aku bingung. Jika halaman dalam diperiksa, guru mungkin tidak dapat memberikannya. Kamu bisa menahannya. Tang Yu memandang Lansuanyu dengan hati-hati, dia hanya mengizinkan Lansuanyu dan yang lainnya untuk mengolah dan menyerap buah kaisar di Danau Dewa Laut dengan harga lencana ungu per orang, Lansuanyu terbatuk. Guru Tang, kita sudah saling kenal begitu lama. Apakah saya tipe orang yang suka memanfaatkannya? Ya. Tang Yu berkata dengan kesal, mengapa kamu tidak menghabiskan lebih banyak waktu, saya buka saja satu mata dan tutup satu mata. Apakah Anda menghina IQ saya? Guru, itu tidak baik untuk Anda. Dengan kata lain, apa pendapat Anda tentang saya bergabung dengan sekolah kehidupan? Kata Lansuanyu tiba-tiba, mata Tang Yu berbinar, tentu saja dia tahu bahwa Lansuanyu sangat dihargai oleh wakil master pavilion Wang Tianyu, dan bahkan gurunya tidak bisa memaksanya masuk ke sekolah kehidupan. Tetapi jika dia mengajukan diri untuk bergabung, itu akan berbeda. Mengapa kamu ingin bergabung dengan sekolah kehidupan kita? Kata Tang Yu tegas. Tentu saja, untuk menghemat uang. Setelah saya bergabung dengan sekolah kehidupan, apakah saya tidak perlu membayar lencana untuk berlatih di Danau Poseidon? Lansuanyu berkata sambil tersenyum, Tang Yu benar-benar ingin menamparnya, bocah bau ini benar-benar berkulit terlalu tebal, dia terlihat seperti remaja, untuk alasan ini. Kata Tang Yu, ahem, tentu saja tidak, guru Tang, yang saya bercanda. Alasan utamanya adalah saya sangat dekat dengan energi kehidupan, dan energi kehidupan juga dekat dengan saya. Dalam hal penelitian energi kehidupan, sekolah kehidupan kita adalah yang terkuat di federasi, yang baik untuk saya. Memahami energi kehidupan dan memahami karakteristik kehidupan dunia ini akan sangat membantu. Saya yakin pemahaman saya juga akan memberi umpan balik ke sekolah kehidupan kita, bukan? Tang Yu menatapnya dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, sekolah mendirikan sekolah kehidupan setelah penyelesaian kota langit abadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Seperti yang kita semua tahu, dengan pertumbuhan pohon abadi, seluruh planet induk kita telah mengalami tingkat transformasi kehidupan. Berevolusi ke level yang lebih tinggi, namun, meskipun nenek moyang kita memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi, dibandingkan dengan dewa sebelumnya, mereka tidak memiliki posisi dewa. Bagaimana posisi dewa sampai sekarang? Tidak ada yang tahu. Namun, tidak adanya posisi fitnah berarti tidak ada keabadian. Oleh karena itu, meskipun masa hidup planet asal kita manusia telah meningkat, meskipun itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, ia hanya dapat hidup normal selama sekitar 300 tahun. Keberadaan School of Life adalah untuk mendobrak batasan ini dan memperpanjang hidup dengan mengandalkan studi tentang vitalitas dan level kehidupan. Ngomong-ngomong, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, terutama untuk memperpanjang umur pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Setelah basis kultivasi menerobos ke tingkat dewa, seluruh umat manusia akan mengalami transformasi dan bahkan dapat dikatakan bahwa itu bukan lagi manusia normal. Penelitian, setelah puluhan ribu tahun pengembangan, sambil mempertahankan bentuk manusia yang lengkap, itu dapat memungkinkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa untuk hidup sekitar seribu tahun. Namun, seribu tahun tampaknya telah menjadi batas. Kami membutuhkan 200 tahun untuk menyelesaikan penelitian ini. Namun, selama lebih dari 9.000 tahun, ia belum mampu menembus batas milenium. Hanya dengan beberapa metode khusus kita dapat memperpanjang hidup kita, tetapi kehidupan seperti itu tidak banyak artinya bagi banyak orang. Guru Tahun ini, 985 tahun, tahun tertua di tubuh manusia normal di perguruan tinggi. Xuanyu, guru berkata bahwa Anda adalah orang dengan afinitas tertinggi untuk energi kehidupan yang pernah dia lihat. Mungkin Anda benar-benar dimungkinkan untuk memimpin sekolah kehidupan untuk menciptakan keajaiban dan menerobos batas milenium. Jika Anda melakukannya, maka Anda adalah dermawan dari semua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dan Anda akan didukung oleh semua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa federal, bahkan jika Anda mencalonkan diri sebagai pembicara federal. Sangat mungkin berhasil. Saya katakan ini agar Anda bisa menyadari pentingnya situasi saat ini. Bagi saya, yang lainnya tidak begitu penting. Yang penting, bagaimana guru saya bisa terus bertahan? Dalam kehidupan ini, pohon tua telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya ke perguruan tinggi dan telah membawa sekolah kehidupan kita ke skala sekarang. Dia tidak bisa mati. Jadi, jika Anda benar-benar ingin bergabung dengan sekolah kehidupan, maka dalam 10 untuk tahun depan mohon benar-benar beri lebih banyak pengalaman tentang persepsi tingkat kehidupan. Bergabunglah dengan kami di Anda akan mendapatkan dukungan penuh dari sekolah kehidupan, tetapi pada saat yang sama Anda juga memiliki kewajiban untuk hidup. Tingkat penelitian telah memberikan kontribusi yang cukup. Sekarang, apakah Anda masih bersedia bergabung dengan kami? Tidak hanya Lansuanyu, rekan-rekannya juga terkejut. Tidak diragukan lagi, Tangyu menceritakan rahasia besar hari ini, bisakah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa hidup sampai seribu tahun? Manusia normal hanya berumur antara 100-200 tahun. Usia pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang diumumkan oleh federasi hanya berusia 300 tahun. Tanpa diduga, di bawah pengaruh kehidupan sekolah, dia sebenarnya bisa hidup sampai seribu tahun, batas seribu tahun, pohon mendekati batas seribu tahun, Lansuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat wajah lelaki tua yang baik itu. Dia memiliki rasa kedekatan yang besar dengan lelaki tua itu, dan lelaki tua itu sangat baik padanya. Pertama kali dia bertemu dengannya, dia memberinya kehidupan yang bahagia. Jika bukan karena Rui Life dan lencana tingkat hitam, Lansuanyu mungkin tidak dapat menjelajahi metode kultivasinya saat ini. Lansuanyu terdiam untuk pertanyaan terakhir Tangyu. Karena dia tahu bahwa jika dia setuju untuk mengikuti sekolah kehidupan, tidak ada keraguan bahwa dia harus menanggung beban yang berat di pundaknya. Apakah ini sesuatu yang dapat dia tanggung? Bab 559 bergabung dengan sekolah kehidupan, Kang, saya sangat ingin bergabung dengan sekolah kehidupan dan berkontribusi untuk penelitian ini. Namun, saya tidak yakin apakah saya punya banyak waktu. Saya ingin berlatih, saya ingin menempa, dan saya ingin belajar cara mengendarai kapal perang. Kita sudah menjadi bintang. Saya harus membuat perlengkapan perang untuk kelas eksperimen. Saya memiliki terlalu banyak dan terlalu banyak hal. Saya tidak dapat menentukan berapa banyak waktu yang dapat saya habiskan untuk penelitian energi kehidupan. Saya tidak dapat berbohong kepada Anda. Maaf, Guru Tang, saya rasa, saya mungkin tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekolah kehidupan. Lansuanyu memberikan jawaban ini setelah beberapa saat berpikir. Dalam menghadapi tanggung jawab yang berat, ia memilih mengecil. Karena dia tidak bisa menjanjikan hal-hal yang mungkin tidak bisa dia lakukan. Ia tentu berharap menjadi kuat dan ia berharap bisa didukung oleh Life School. Namun, ini juga didasarkan pada premis bahwa dia sendiri dapat berkontribusi pada kehidupan sekolah. Dia memiliki intinya, meskipun dia biasanya memanfaatkan Hai Sen Lake, dia tidak akan pernah terpengaruh oleh kepentingannya sendiri dalam menghadapi hal-hal besar. Melihat mata serius Lansuanyu, Tang Yu tiba-tiba tersenyum, baiklah, kamu memberikan jawaban yang sempurna. Guru tidak salah paham pada siapapun. Mulai sekarang, kamu adalah anggota sekolah kehidupan kami. Selamat datang untuk bergabung. Ah, Lansuanyu tertegun, bukankah saya menolaknya? Dalam situasi apa Anda bergabung, Tang Yu mengambil tangan Lansuanyu dan kemudian meletakkan sebuah cincin di tangannya. Itu adalah cincin sejernih kristal dan seperti kaca. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ada cincin di sebening kristal itu. Lapisan cahaya bercahaya memancarkan lingkaran cahaya perak samar. Lansuanyu segera merasakan fluktuasi elemen luar angkasa. Ini jelas merupakan cincin penyimpanan, dan ini adalah cincin penyimpanan tingkat sangat tinggi, karena dia tidak melihat keberadaan aray bimbingan jiwa pada cincin ini. Yang merupakan biji khusus dengan atribut spasial, Nona Tang, bagaimana jika saya langsung setuju untuk bergabung dengan sekolah kehidupan? Lansuanyu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Tang Yu tersenyum tanpa suara. Di mana Lansuanyu tahu bahwa instruksi pohon tua itu kepada Tang Yu adalah selama dia memiliki sedikit ide untuk bergabung dengan sekolah kehidupan, dia tidak akan ragu untuk membiarkannya bergabung. Kata-kata Tang Yu itu hanya memberitahunya betapa besar tanggung jawab yang dimiliki sekolah kehidupan, faktanya, sekolah kehidupan, termasuk Shulao, tidak pernah mengharapkannya untuk menemukan solusi untuk batas milenium, berapa generasi akademis Rek yang telah mengalami masalah besar yang belum terpecahkan selama lebih dari sembilan. 0-0-0 tahun, dapatkah diharapkan seorang anak dari dirinya dapat menyelesaikannya hanya dalam belasan tahun? Ini tidak realistis. Alasan terpenting dari kata-kata yang dikatakan Tang Yu sebelumnya adalah untuk membuat Lansuanyu merasa malu, ketika pohon tua masa depan tidak dapat menembus batas seribu tahun dan jatuh, itulah saat ketika Lansuanyu mengambil alih sekolah kehidupan. Ini adalah sesuatu yang diam-diam telah diselesaikan oleh Shulao, dan hanya anggota inti dari sekolah kehidupan yang mengetahuinya. Dengan rasa malu di hatinya, bisakah Lansuanyu mengabaikan sekolah kehidupan, dan Tang Yu berkata bahwa benar dia puas dengan jawaban Lansuanyu. Seorang anak dengan garis bawah tidak setuju secara membabi buta, dan tidak terburu-buru impulsif karena keuntungan besar yang didapatnya. Kualitas ini membuat Tang Yu sangat puas, meskipun Lansuanyu baru saja setuju secara langsung bahwa dia akan memberinya cincin ini. Setidaknya di hati Tang Yu, pengakuan terhadapnya jelas tidak cukup. Dan sekarang, kekaguman lima tubuh Tang Yu pada pohon tua itu, penglihatan gurunya sangat bagus. Lansuanyu ini benar-benar pantas menjadi orang yang juga optimis dengan pavilion Master Wang. Benar saja, ini adalah kualitas yang luar biasa. Oke, mari kita masuk ke Danau Dewa Laut untuk berlatih. Mulai sekarang, Anda bisa datang ke Danau Dewa Laut untuk berlatih kapan saja di masa depan, gratis. Ini adalah manfaat yang dimiliki sekolah kehidupan kita. Tang Yu tersenyum dan menepuk Bahulan Suanyu. Tembakan Dia tidak banyak bicara tentang sekolah kehidupan. Guru akan memberitahunya tentang sisanya, dan sekarang Tang Yu hanya ingin memberitahu Shulau kabar baik sesegera mungkin. Terima kasih, Guru Tang. Meskipun Lansuanyu sedikit tidak berdaya, dia telah dibebani beban yang besar. Tapi inilah akhirnya, tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Ketika Anda melihat bahwa pohon itu sudah tua, tanyakan padanya masalah apa yang membatasi milenium orang tua itu, Guru, bisakah kita bergabung dengan sekolah kehidupan? Matalan mungkin bersinar, dan Danau Haisen tidak membutuhkan lencana untuk berkultivasi. Kesejahteraan ini juga bagus, Tang Yu meliriknya dan berkata dengan samar, bergabung dengan sekolah kehidupan kita itu sulit dan sulit, sederhana dan sederhana. Ini hanya melihat pada hal yang sama, itu adalah kedekatan hidup. Kita secara alami akan berpikir bahwa orang yang memiliki kedekatan yang kuat dengan vitalitas, secara inheren baik. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa pertalian hidup tidak kuat dan tidak baik. Tetapi kami hanya menerima orang-orang dengan kedekatan hidup yang kuat untuk bergabung. Anda sedikit, saya telah mengamatinya sejak lama, kecuali bahwa pria gendut memiliki sedikit afinitas hidup orang utan telah meningkat pesat di masa depan, tetapi afinitas hidup Anda semua sangat rata-rata. Yang tidak memenuhi persyaratan. Lan mungkin tidak bisa menahan cemberut, kondisi bergabung ini benar-benar cara bagi orang untuk terhubung. Tidak ada. Baru lahir, kerja keras tidak ada gunanya. Lemak bisa, Lansuanyu berkata, Guru Tang, jika saya membiarkan pria gemuk itu bergabung, dapatkah Anda membayar saya kembali 30 lencana ungu sebelumnya? Di masa depan, dia juga akan menjadi milik kita. Tangyu berkata dengan nada kesal, kamu seharusnya apakah ini bisnis? Menurutmu apakah itu aku situasi Anda istimewa? Meskipun dia bergabung, dia hanya dapat dianggap sebagai anggota cadangan. Setidaknya dia harus diterima di pelataran dalam untuk memenuhi syarat menjadi anggota sekolah kehidupan. Hanya dengan begitu dimungkinkan untuk berlatih di Sigot Lake secara gratis. Lansuanyu menggerakkan sudut mulutnya, mengetahui bahwa tidak banyak hal yang baik. Guru Tang, ayo berlatih dulu. Saat berbicara, Lansuanyu mengeluarkan buah kaisar, memberikan satu kepada rekannya, dan mengambilnya sendiri, Tangyu sekilas melihat buah di tangannya, dan dengan penasaran berkata, jenis buah apa ini. Jangan makan apapun sembarangan. Terutama hal-hal yang asalnya tidak diketahui. Tidak semua hasanah alam baik untuk tubuh. Lansuanyu batuk berkata, Guru Tang, ini adalah pewaris planet roh binatang Dewa Kaisar Hari Kupu-Kupu Biru Harimau untuk saya. Itu disebut buah kaisar. Yang dapat meningkatkan dan memurnikan kekuatan darah. Sepertinya itu hal yang bagus. Saya sudah makan satu dan itu bekerja dengan baik. Jangan khawatir, tidak ada bahaya. Kekuatan untuk meningkatkan dan memurnikan garis keturunan? Suara Tangyu naik sedikit seketika, melihat buah biru ungu di tangan Lansuanyu dengan heran, Nah, maukah kamu mengamati kami dari samping? Harus bisa merasakannya. Semua orang ada di dalam air. Saat berbicara, Lansuanyu adalah orang pertama yang lompat keluar dari Danau Haisen. Bai Siu-Siu dan beberapa orang lainnya juga mengikuti, merendam tubuh mereka di air danau. Tiba-tiba, semua orang dikelilingi oleh energi kehidupan yang kuat. Lansuan teman-teman Yu Siang mengangguk dan menjejalkan buah kaisar ke dalam mulutnya sendiri. Secara alami, semua orang tidak perlu memikirkan kepercayaan mereka padanya dan masing-masing mengambil buah kaisar. Tiba-tiba, di dadalan Suanyu tiga sisik Dewa Naga tiba-tiba menyala, pusaran darah di dalam tubuh langsung beredar dengan cepat, dan aura darah yang kental dan tak tertandingi tiba-tiba berkembang. Setelah beberapa saat, orang lain juga berubah, nafas dingin dari Bai Siu-Siu dan Lan Mengkin meledak dari tubuhnya, dan sepasang mata biru besar muncul tepat di belakang Bai Siu-Siu, dan sosok besar itu juga menjulang di belakang Lan Mengkin, dua bayangan-bayangan muncul. Itu Yu Wangkin, Feng Ming dalam, raungan naga yang ganas terdengar pada saat ini. Hampir seketika, seluruh tubuh Liu Feng sepenuhnya tertutup oleh sisik putih. Setiap sisik memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Dalam cahaya putih, ada juga beberapa riak perak, seolah-olah ada tonjolan yang akan keluar dari timbangan. Sepertinya ada lebih banyak tonjolan perak di timbangan, bab 560 Brigitte dan Ratu, sinar warna-warni mengelilingi tubuh Tang Yu-Gi, yang merupakan lima atribut elemennya, tetapi tidak seperti di masa lalu, arus udara dua warna hitam dan putih naik dari atas kepalanya, membentuk-bentuk ikan yin dan yang di atas kepalanya, tiba-tiba membuat warna-warni di sekelilingnya. Atribut tampaknya dipisahkan, dan 10 warna dipisahkan, masing-masing atribut asli berubah menjadi dua kecemerlangan yang berbeda, terang dan redup, dan mengelilingi tubuhnya dengan aneh, Yuan Enhuihui bahkan lebih aneh. Di belakangnya, dia benar-benar membentangkan sepasang sayap transparan. Kemudian, bola cahaya seputih salju melayang di atas kepalanya, memancarkan titik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya dan lingkaran cahaya lembut. Cahaya pada dirinya memenuhi dirinya dengan perasaan kesucian dan kejernihan kristal, yang telah menjadi keadaan feminin. Tang Yu berdiri di pantai saat ini, menyaksikan perubahan mendadak pada masing-masing anak-anak ini. Dan dia terkejut, di bawah pengaruh enam orang ini, tepatnya, Lan Suanyu, kulit Kian Lei mulai menampakkan kilau keemasan gelap. Segera setelah itu, kepanikan menyebar darinya, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit tidak nyaman. Lan Suanyu membuka matanya dan menoleh untuk melihat Kian Lei. Ini adalah kedua kalinya dia mengambil Tianzi Guo, dan itu tidak sekeras yang pertama. Dia ragu-ragu, tapi dia mengeluarkan Tianzi Guo lain dan memasukkannya ke dalam mulut Kian Lei. Tiba-tiba tubuh Kian Lei menegang, dan kemudian cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dari permukaan kulitnya, rambut emas meledak dengan cepat, dan tubuhnya mulai membesar. Satu tempat dari ketujuh orang itu persis sama, yaitu seperti pusaran air, mulai dengan panik menyerap energi kehidupan di danau. Karena kecepatan penyerapan terlalu cepat, beberapa lingkaran cahaya hijau bahkan muncul di sekitar mereka, dan cahaya hijau mengelilingi tubuh mereka, Tang Yu menatap pemandangan ini dengan tercengang, betapa dia berkultivasi, dia secara alami bisa dengan jelas merasakan aura anak-anak ini naik terus-menerus, itu memang perubahan garis keturunan. Darah setiap orang mulai menunjukkan tingkat kegelisahan yang berbeda-beda, pada saat ini, gelombang vitalitas yang kuat tiba-tiba meledak dari lan mengkin, dan sosok aquamarine muncul di belakangnya. Itu adalah sosok perempuan. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menekannya di atas kepala lan mengkin, lalu berbalik dan melirik ke arah Tang Yu, dan berkata dengan lemah, bukankah hubungan hidup tinggi, jiwa manusia? Binatang buas? Tang Yu tertegun lagi. Dia tahu bahwa lansuanyu dan yang lainnya telah pergi ke bintang peri untuk mendapatkan jiwa mereka. Tetapi ketika dia melihat pria di depannya, mulutnya terbuka karena terkejut, jiwa yang bisa menjelma menjadi manusia niscaya sudah dibudidayakan selama lebih dari 100 ribu tahun, dan badan sangat stabil. Kalaupun sudah menjadi jiwa, tetap seperti entitas, tingkat kultivasi seperti apa yang bisa dicapai? Petualangan macam apa yang dimiliki orang-orang kecil ini di bintang peri, nafas kehidupan yang sangat kuat terpancar dari wanita berbaju hijau, seolah-olah di bawah pengaruh dan daya tariknya, sosok ungu tua tiba-tiba terpisah dari bayi siu-siu, lapisan cahaya ungu menyebar, dan tiba-tiba, aura kehancuran yang benar-benar berlawanan dengan energi kehidupan yang kaya muncul. Keduanya bertabrakan satu sama lain, dan mereka tidak menyerah jiwa humanoid lainnya. Tang Yu sudah agak mati rasa sekarang. Apakah anak muda sekarang begitu menakutkan, ratu juga menekan telapak tangannya di atas kepala bayi siu-siu tiba-tiba, energi ungu halus menyebar ke seluruh tubuh bayi siu-siu. Dan di belakangnya, sosok besar asli mulai berubah, awalnya jiwa iblis besar hiu putih besar, tetapi pada saat ini, sisik itu mulai tumbuh dan mulai menjadi jelas, saya pergi, mutasi wuhun atau transformasi wuhun? Ini juga oke, Tang Yu benar-benar yakin bahwa pemandangan yang dia lihat di depan matanya tidak terekam dalam film klasik Akademis Rek, dan ini pasti bisa disebut adegan magis. Keduanya benar-benar mengubah semangat bela diri dari dua anak, bahkan jiwa humanoid pun tidak bisa melakukannya, kan? Apakah ini peran Tianziguo? Tebakannya benar. Jika tidak ada buah kaisar, bahkan Brigitte Angsa Zamrut atau naga dan ratu iblis curang tidak dapat secara langsung membantu tuan rumah untuk mengubah jiwa bela diri. Paling banyak, mereka memberikan kemampuan mereka pada jiwa bela diri asli mereka, membuat kemampuan jiwa mereka lebih kuat, namun, dengan buah kaisar, berbeda. Keajaiban Tianziguo, bahkan dewa binatang di Tian, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipelajari dengan jelas. Keberadaan mengerikan dari garis keturunan kuno, Raja Harimau, secara bertahap dibudidayakan menggunakan buah kaisar dan beberapa metode rahasia, bukan hanya bayi Xiu-Xiu dan Lan Mengkin yang telah berubah, hal yang sama berlaku untuk Liu Feng. Pada sisik putihnya, cahaya perak menjadi semakin intens, dan paku perak secara bertahap mengebor keluar. Dikelilingi oleh cahaya perak, auranya terus membumbung tinggi. Dan aura yang sangat kuat mulai menghilang. Seluruh tubuhnya berubah, dan rambutnya berubah perak saat ini. Gelombang cahaya perak yang tidak stabil mengelilingi tubuh. Seekor burung besar tiba-tiba muncul dari atas kepala Tang Yuge. Aliran udara dua warna hitam putih segera didorong oleh kepakan sayapnya. Lima warna redup yang awalnya terpisah dari Tang Yuge secara bertahap menjadi stabil, dan sepuluh warna secara bertahap menjadi seimbang. Tang Yuge tidak menipu Yuan Nui Hui hari itu dengan Yin Yang Kais Bird. Lima atribut elemennya dapat memisahkan Yin dan Yang. Misalnya, sifat kayu dapat dibedakan menjadi sifat kayu Yang dan sifat kayu Yin. Atribut lima elemen setelah subdivisi akan lebih komprehensif. Misalnya, atribut Yang Mu melambangkan batang pohon yang tebal, dan atribut Yin Mu melambangkan sulur yang lembut. Dibagi lagi dengan cara ini, penguasaannya atas atribut lima elemen dan kemampuan atribut dari lima elemen akan meningkat secara eksponensial, meski ini bukan ganda nyata, manfaat untuk peningkatannya di masa depan tidak akan kalah dengan dua kali lipat. Mulai sekarang, jiwa bela dirinya tidak lagi menjadi unikorn lima elemen, tetapi unikorn Yin Yang dan lima elemen, bola cahaya putih di kepala Yuan Nui Hui sepertinya merasakan sesuatu, itu benar-benar melayang ke arah Tang Yu Ge. Bintik cahaya putih yang dipancarkan oleh bola cahaya juga tiba-tiba bertambah banyak. Ada sepuluh warna di sekitar tubuh Tang Yu Ge. Sinar cahaya juga melesat ke arahnya, mengelilingi bola cahaya. Tiba-tiba, bola cahaya putih asli dirender dengan lapisan halo sepuluh warna setelah cahaya berwarna ini dituangkan ke dalam bola cahaya, itu akan menjadi lingkaran lampu listrik berwarna-warni yang mengelilinginya, yang sangat aneh, raungan menyakitkan tiba-tiba terdengar. Kian Lei tiba-tiba berdiri dari danau, tubuhnya membengkak dengan hebat, dan dalam sekejap dia menjadi raksasa setinggi lima meter. Rambut emas yang baru saja tumbuh di tubuhnya tiba-tiba terbakar, terbakar dengan api emas, api ini tidak memiliki suhu, karena lansuanyu di sebelahnya sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Tetapi Kian Lei berteriak dengan panik, Tang Yu tanpa sadar mengangkat tangannya, tapi masih berhenti, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa vitalitas Kian Lei tidak melemah, tetapi terus menguat di bawah nyala api emas. Orang macam apa kelompok ini, Tang Yu merasa bahwa dia telah ditumbangkan, pada saat ini. Kedua sosok itu hampir bersatu dan jatuh dari langit, mendarat di samping Tang Yu. Tang Yu terkejut, dan ketika dia melihat mereka berdua, dia sangat lega dan membungkuk dan berkata, Guru, Master Pavilion Wang. Itu benar, dua yang datang adalah Wang Tianyu dan Shulau. Pergerakan di sini tidak terlalu besar, tapi perubahan nafasnya terlalu aneh. Mata pohon tua itu melebar dalam sekejap, Brigitte Senior, Angsa Zamrut, Ratu Senior Naga Iblis habis. Dia tidak akan terlalu terkejut, tetapi dia telah melihat keduanya. Dia juga pernah ke tempat berkumpulnya monster jiwa, dan dia tidak akan pernah mengenal Brigitte dan Ratu.